Halo guys, ketemu lagi sama gue dari Boss Boy Garage. Kali ini gue mau ngasih video yang gak terlalu panjang, pendek-pendek aja, simple. Video tentang setting tremolo. Jadi gimana caranya biar dia gak false saat dikocok. Biar dia gak turun atau meminimalisir lah paling gak. Karena kan ya tergantung kondisi tremolo-nya juga guys. Ini aja gue lagi dapet bahan yang bagus karena gitar baru ya, PRS SE Roasted. Gimana prosesnya, lo cekidot aja guys. Cekidot guys, cekidot guys, cekidot. Oke guys, yang pertama lo harus tau adalah konstruksi dasarnya dulu guys ya. Jadi si baut tremolo-nya ini, ada yang 6, ada yang 2. Itu ada coakannya guys. Pivot, pivot screw guys ya. Jadi kenapa tadi bunyi klok gitu guys, karena dia gak di posisinya guys. Nah, posisinya adalah harus dia di coakannya itu guys. Tuh kayak gitu. Lanjut, kita cek dulu ketinggiannya. Diratain ya, antara sisi atas dan sisi bawah. Dicek juga ya, mainnya gimana, perhatiin, miring atau enggak. Dan bautnya ini, screw-nya ini, screw-nya, gak boleh ketinggian, gak boleh kerendahan, dan semuanya harus sama tingginya. Dan posisinya harus, posisi bodi tremolonya harus di coakannya itu. Emang gak keliat sih, lo bisa, lo bisa. Ngecek dari baut ini bebas atau enggak. Pas rati puter tuh dia gak terlalu kencang, bisa goyang sedikit gitu guys. Intinya sih, balance, screw-nya ya, di pivot-nya tadi. Ya, lo tau lah, balance itu kayak gimana ya. Setelah semua balance, diukur lagi guys. Di sisi atas, bisa dilihat ya guys, tingginya 4,5mm. Di sisi bawahnya juga, treble side, 4,5mm juga. Ini udah oke guys. Cek lagi. Jalannya tremolo gimana guys. Sekiranya ada yang nyangkut-nyangkut, ya jangan bikin nyangkut. Ini juga bagian penting guys. Dibersihin tremolo bloknya ya. Biasanya kalau yang udah lama-lama gitu, udah kotor ya. Ada karat-karat gitu, itu mengganggu juga guys, jalannya tremolo guys. Jalannya senar ya, bukan tremolo. Jadi gitulah pokoknya ya. Nah, ini trik lawas guys. Jadi slot sadelnya itu digosok pake pensil, tujuannya biar agar supaya licin guys. Tidak nyangkut-nyangkut. Tidak nyangkut, sebenarnya sekarang udah ada teknologi-teknologi baru kayak lubricant buat nut saddle gitu, udah ada produknya guys. Lo bisa pake itu atau lo mau nyari cara tradisional. Nah, cek lagi tinggi tremolo bagian belakang. Dia rata atau nungging atau floating ya guys. Ini gue mau setting flat guys. Nah, ini bisa dilihat belakangnya agak naik ya guys. Jadi, prinsipnya flat tapi ngambang gitu. Nah, ini settingnya ada di belakang, di pernya. Kalo dia terlalu nungging, kencengin pernya. Kalo dia terlalu rapat belakangnya, kendorin pernya. Prinsipnya gitu guys. Pokoknya cari balance. Cari titik balance-nya sambil dicek juga tuningannya. Jangan gak dicek. Terpaksa di... Udah di setting-setting belakangnya oke, pas dicuning beda lagi kan. Gitu lah intinya. Pokoknya puter pernya tuning senar. Puter pernya langsung tuning senar gitu aja. Prinsipnya gitu guys. Ini pasti akan terjadi beberapa kali guys. Lu puter pernya tuning senar. Tepis itu puter per lagi pasti beberapa kali lah. Gak mungkin sekali dapet. Karena gue aja gak sekali dapet gitu guys. Dan faktor senar juga menentukan guys. Senar lama, senar baru itu beda. Senar lama pasti dia udah lebih keras ya. Jadi lebih narik. Pokoknya gue prepare kalo setting ini harus senar baru guys. Dan jangan senar abal-abal juga guys. Itu ngaco guys. Setelah dicek pake mata kelurusannya, jangan lupa guys pake alat ukur guys. Namanya mata kan lebih pasti alat ukur lah pokoknya ya. Posisi trimolo yang gue ulik ini posisi standar ya guys. Flat. Ngambang. Karena standarnya memang begitu. Ada pula posisi trimolo yang floating atau rapet ke bodi. Nah kalo floating ini gue gak terlalu menghancurkan ya. Kalo misalkan aksesoris lo gak mumpuni gitu guys. Gak kuat gitu guys. Kayak nut, pairnya apa, tuning packnya apa, dryernya. Dan lain-lain banyak guys aksesorisnya guys. Harus kuat guys. Setelah diputar sana sini. Kita cek nih guys. Pake alat ukur. Sini udah terlihat diukur udah rata ya ketinggiannya. Ketinggian ngambangnya ini 2 mili guys. Depan 2 mili, belakang 2 mili. Jadi rata gitu. Posisi pairnya pun akhirnya gue rubah guys. Yang tadi kan 4 pair. Ini sekarang gue bikin 3 tapi dengan posisi seperti digambar lah. Kita cek nih guys. Pake alatłu saja di 5G. Pake alat Dziękuję. ini perhatikan tunernya guys nah udah oke kan guys dikocok-kocok aman ya guys sekarang jangan lupa dipasang-pasangin lagi tuh tutupnya guys nah itu tadi videonya guys mudah-mudahan membantu ya kalau belum membantu ya lu harus diulik lagi guys pelan-pelan aja santai jangan nafsu kalau gak bisa hari ini ya simpen besok lanjut kalau udah pusat tuh udah capek udah susah guys jangan dipaksa guys yang penting lu dapet intisari anjir intisari intisari mah itu dong abidin ya pokoknya kalau lu bisa ya syukur kalau lu gak bisa ya pokok gue aja gitu kan guys oke guys salam anu guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax